Kali ini saya akan menunjukkan modem yang bisa kalian gunakan untuk daerah kegesaan Itu modemnya menggunakan modem buat PL100 yang sudah saya modif menggunakan antena PL400 Oke rekan-rekan, disini untuk daerahnya kegesaan Dan untuk sinyalnya disini telekomsel hanya support frekuensi 3300 dan disini hanya dapat 1 bar Oke, nanti kita proses masing-masing Kita colokkan kabel PUE Kita colokkan kabelannya menggunakan kabel PUE Dan untuk modem buat PL100 ini Ini LTE-nya sudah on ya Dan sudah ada paspalnya, injeknya Dan modem ini sangat cocok untuk di daerah pedesaan Untuk kelebihan modem yang sudah saya modif menggunakan antena outdoor Yaitu untuk jangkauan penangkap sinyalnya jauh lebih baik ketimbang modem yang belum dimodif outdoor Sekarang rekan-rekan, kita pointing dulu untuk antenanya Dan saya akan tunjukkan dengan HP saya yang satunya Pauset, pauset Sekarang rekan-rekan, ini sudah menyambung ke Alkaanet Orion ya ini WIFI-nya Dan ini belum saya pointing karena di daerah saya ini sinyalnya sulit Jadi saya harus pointing dulu Oke langsung saja kita pergi ke IP dari modem buat PL100 ya rekan-rekan ya Oke seperti ini Kereka-rekan ini ya Ini belum saya pointing dan sinyalnya ini dapat 0 bar Ini sudah dapat 1 bar ya rekan-rekan ini Di atas dapat 1 bar Kita lihat dulu Untuk RSRP-nya dapat berapa Username-nya admin Password-nya admin Kita login dulu Dan disini saya menggunakan kartu telekomsel extra unlimited ya rekan-rekan ya Oke rekan-rekan ini sudah connect Kita lihat ke debit status Kita pergi ke status ya Kita pergi ke status Oke seperti ini Ini sudah connect Sudah connect Sudah kita lihat sinyalnya dapat berapa Kita lihat LTE-nya Kita lihat di LTE status Dapat berapa Oke Untuk SINR 8,8 ya RSRP-nya min 80 Dan kita lihat Kita pergi ke IP Yaitu IP Dari modem buat PL100 Yang ini adalah IP-nya open VRT Yang ini adalah IP-nya open VRT ya rekan-rekan ya IP open VRT Oke seperti ini untuk IP-nya Untuk passwordnya yaitu root Oke ini sudah terhubung Oke ini sudah terhubung Kita cek ya Kita cek di password Service Passwallet Kita lihat dulu apakah ini sudah terhubung Oke Passwalletnya sudah connect Dan ini untuk waktunya belum dapat Oke rekan-rekan Ini sudah saya painting Dan saya akan letakkan disini Tunggu akan saya letakkan menggunakan kawat Oke untuk daerahnya ini Yaitu saya berada di Kecamatan Kayon Untuk kabupatennya Ponorogo ya rekan-rekan Oke dan disini Belum masuk internet kabel Dan kita bisa memanfaatkan Yaitu modem bekas Dari bot PL100 Kita bisa manfaatkan Untuk membuat server Wifi Oke Lortetkan Ini Kita bisa menarche posisinya seperti ini ya kurang lebih rekan-rekan ya untuk posisi antenanya kita berpatokan pada tower ya rekan-rekan ya untuk towernya berada di seberang sana sejauh 15 km ya kurang lebih ya ini menggunakan modem PL100 yang sudah saya modif antena eksternal yaitu pas walet kita lihat ini sudah dapat pingnya ini dapat 797 ms ya kita pergi ke sepi test kita pergi ke sepi test Hai Nia rekan-rekan ya ke Alka Hanath Orion ya rekan-rekan ya bukan Wifi yang lain ya itu Wifi internal dari modem PL200 Oke kita pergi ke sepi test Oke maaf ya ini agak sulap ya kita coba speed test sini dapat kecepatan berapa untuk sinyalnya hanya dapat satu bar ya ini saya menggunakan server Digital Ocean yaitu berpusat di Singapur ya rekan-rekan Oke rekan-rekan ini dapat sekitar 5 pps-nya ini 8 mps-nya Oke dapat 9 mps-nya rekan-rekan untuk sinyal satu bar sudah dapat 9 mps ini sudah lebih dari cukup untuk daerah saya yang jauh dari BTS untuk unggahnya hanya dapat 0,19 mps ya rekan-rekan ya Oke nanti akan coba saya poiting ulang agar hasilnya bisa maksimal ya rekan-rekan ya rekan-rekan sekian video dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf akhir kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati